Intro Kita tidak berhajat kepada gelombang suratul maut Namun gelombang suratul maut lah yang berhajat kepada kita Kita tidak berhajat kepada kematian Namun kematianlah yang berhajat kepada kita Kita tidak berhajat kepada kain kafan Namun kain kafanlah yang berhajat kepada kita Kita tidak berhajat kepada liang lahat Namun liang lahatlah yang berhajat kepada kita Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa yang dirahmatilah Allah Ada saatnya kadang kita membicarakan tentang kesihatan kita Dan ada saatnya kita membicarakan tentang kehidupan dunia dan akhirat Tentu semasa kita hidup di dunia Maka juga kita memerlukan iman teguhnya iman Jadi dengan teguhnya iman InsyaAllah kita akan selamat sampai Yaitu ke alam akhir Ataupun alam bakar Ataupun alam abadi Namun untuk menuju Ke alam akhir Ataupun alam bakar itu perlu proses Perlu proses yang dikatakan dengan kematian Ataupun maut Kematian tadi Juga perlu proses Proses-prosesnya bagaimana Yaitu proses ketika kita menghadapi kematian Itulah dikatakan menghadapi gelombang syukratul maut Gelombang syukratul maut Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya buat kita Yaitu ni'man Iman dan ni'man Islam Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul Para pemirsa yang terhormati Allah Jadi ketika kita menghadapi gelombang syukratul maut Itu diriwayatkan Maka siksa yang amat pedih Bagi seorang hamba Ketika menghadapi gelombang syukratul maut Apa yang dirasakannya Apa yang dirasakannya Rasa haus dan panas Yang amat sangat sekali Hausnya bukan kepala Terbakar hati Dan sakitnya juga sungguh sangat luar biasa Sehingga kalau kita bandingkan Kita lihat seekor kambing di kuliti hidup-hidup Seperti itu Seperti itulah sakitnya Namun tidak sebanding dengan sakit Sewaktu kita menghadapi gelombang syukratul maut Namun ketika seorang hamba Yaitu menghadapi gelombang syukratul maut ini Disitulah berkesempatan yang namanya syaitan Untuk meruntuhkan Untuk meminasakan iman kita kepada Allah Dan iman kita kepada Rasul Maka di dalam kehausan Kesakitan yang amat parah Disitulah Datang syaitan untuk meruntuhkan iman kita Yaitu yang pertama sekali Dia runtuhkan iman kita kepada Allah Maka diruayatkan Ketika haus kita yang cukup Sangat haus sekali Maka datanglah iblis Atau syaitan Dengan membawa satu ceret air Maka datanglah dia kepada hamba Yang menghadapi gelombang syukratul maut itu Dengan membawa satu ceret air Maka ceret tadi dia goyang-goyangkan Dia goyang-goyangkan Yaitu Seolah-olah dia mempermainkan Mempermainkan hamba yang lagi Gelombang syukratul maut Maka hamba yang lagi menghadapi gelombang syukratul maut itu berkata Berikan air kepada saya Berikan air kepada saya Namun Karena kurangnya rasa iman kita kepada Allah Kadang kita tidak kita ketahui Siapakah yang hadir yang membawa air itu Maka Syaitan tadi Menggerak-gerakkan lagi air tadi Maka syaitan tadi berkata Boleh Wahai hamba Akan saya berikan air ini Tapi ada syarat Syaratnya itu katakan Bahwa dunia ini Tidak ada yang menciptakannya Bukan Allah yang menciptakannya Kalau engkau katakan itu Maka engkau keselamat Yaitu dari gelombang syukratul maut Nah disini Maka Kalau kita Ya tidak beruntung Maka kita akan mengikuti Perkataan syaitan tersebut Maka disinilah Binasanya Iman kita kepada Allah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Maka hati-hati Hati-hati Ketika kita hidup di atas muka bumi Allah ini Janganlah kita hidup sewena-wena Janganlah kita suka memakan barang-barang yang haram Maka sering-seringlah kita belajar Berkumpul dengan para ulama Dan berkumpul dengan orang-orang yang alim Lalu si hamba tadi Dalam menghadapi gelombang syukratul maut Datang lagi syaitan Dari arah Kedua kakinya Dengan membawa Satu cerit air Dibawa lagi Dia goyang-goyangkan lagi Maka Berkatalah hamba yang lagi menghadapi gelombang syukratul maut Berikan air itu kepadaku Berikan air itu kepadaku Maka syaitan tadi berkata Berkata lagi Boleh Akan saya berikan air ini kepadamu Tetapi ada syaratnya Syaratnya Engkau katakan dulu Bahwasanya Muhammad Rasulullah itu seorang pendusta Muhammad Rasulullah itu seorang pendusta Begitu kata syaitan Kalau engkau katakan itu Maka air ini akan kuberikan Dan engkau akan selamat dari gelombang syukratul maut Nah kalau sudah ini terjadi Apabila kita mengikuti Yaitu Apa yang dikatakan syaitan Maka binasalah Iman kita kepada Rasul Kalau sudah binasa iman kita kepada Rasul Maka Runtuhlah Iman kita Yaitu dalam mengucapkan Dalam dua kalimat syahadat Maka dengan binasanya iman tadi Maka Habislah Keluarlah kita dari agama Islam Jadi para pemirsa yang dirahmati Ialah Allah Sungguh sangat beruntunglah kita Ketika kita masih hidup di dunia Kita sering belajar Kita sering berkumpul Dengan majelis-majelis Maka sering-seringlah kita berkumpul Yaitu dengan alim ulama Untuk membicarakan tentang kehidupan kita Di akhirat kelah Dan belajar kita Belajar kita Bagaimana memahami Arti Dua kalimat syahadat Itulah Dua kalimat syahadat ini tadi Yaitu Apabila seseorang akan masuk ke dalam agama Islam Tidak akan syah Islamnya Apabila dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat Tetapi Dua kalimat syahadat ini tadi Akan hancur lebur Akan hancur lebur Ketika kita menghadapi gelombang suratul maut Kalau kita tidak mempunyai iman Para pemirsa yang dirahimati Allah Di sini Dirwayatkan pulang Oleh Masyur Ibnu Ammar Dalam menghadapi kita Gelombang suratul maut Ataupun kematian Beliau berkata Apabila Apabila Telah dekat kematian seseorang hamba Maka keadaannya Terbagi lima bagian Pertama Hartanya untuk ahli waris Ruhnya untuk malaikat Maut Dagingnya untuk cacing tanah Tulang belulangnya menjadi debu Kebaikan-kebaikan di dunianya Untuk musuh-musuhnya Sedangkan syaitan bertugas Merentuhkan iman Lalu Masyur Ibnu berkata lagi Apabila ahli waris Pergi membawa harta Adalah wajar Israhi Malaikat penjabut Nyawang Pergi membawa ruh Adalah wajar Musuh-musuh pergi Membuat kebaikan Adalah wajar Tetapi sangatlah disayangkan Dan sangat disesalkan sekali Yaitu Apabila Syaitan pergi Membawa iman Seseorang hamba Ketika menghadapi Gelombang Suratul Ma'ud Ya'udzubillah Karena berpisahnya iman Adalah merupakan Perpisahan hamba Dengan agamanya Jadi dengan runtuhnya Iman kita Maka Berpisahlah kita Yaitu dari agama kita Agama Islam Namun perlu diketahui juga Walaupun Berpisahnya iman Berpisahnya iman Dengan hamba tadi Ataupun agama Maka tidaklah berpisah Yaitu Hamba dengan Tuhannya Ingat Sering-seringlah kita Duduk Tafakur Merenung Berdoa kita Bangun kita Tengah malam Bertahajud kita Memohon doa Kepada Allah Yaitu Doa Untuk kita selamat Dari gelombang Sobatul maut Doa Biar kita Hidup dalam keadaan iman Dan mati dalam keadaan iman Allahumma ahina bil iman Allahumma ahina bil iman Ya Allah Hidupkanlah kami dengan iman Matikanlah kami dengan iman Allahumma ahina bil iman Wa amina bil iman Ya Allah Hidupkanlah kami dengan iman Matikanlah kita dengan iman Kami dengan iman Maka Inilah sering-sering kita ucapkan doa ini Berulang-ulang kali kita ucapkan Ataupun doa Allahumma ahina alayna fi saqaratil maut Allahumma ahina alayna fi saqaratil maut Allahumma ahina alayna fi saqaratil maut Ya Allah Mudahkanlah kami ya Allah Ketika menghadapi gelombang Sobatul maut Ya Allah Mudahkanlah kami ya Allah Dalam menghadapi gelombang Sobatul maut Ya Allah Bebaskanlah kami dari azab neraka Serta peroleh Memperoleh Ampunan ketika dikisar Para pemirsa yang dirahmatilah Allah Semoga ini bermanfaat InsyaAllah nanti Akan kita lanjut Pada Season berikutnya Jadi saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh